Intro Welcome back to my channel guys Seperti biasa dalam kesempatan hari ini Kami telah memiliki 4 berita terbaru Tentang tim nasional Indonesia senior Dan tim nas kategori usia Nah kira-kira ada berita apa saja di hari ini ya Daripada kalian penasaran Simak baik-baik video ini sampai habis Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk berlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update baru-baru Seperti sebab bulan tanah air Khususnya tentang tim nasional Indonesia Dari 3-1 Indonesia 2020 Intro Sebuah kabar bahagia datang dari Sweden Dimana pemain berpaspor Indonesia Nyoman Paul Fernando Aro Akan menandatangani kontrak Bersama tim senior Skovde Aik Tim yang saat ini sedang bermain Di divisi 1 Sweden Hal ini pun dikonfirmasi secara langsung Oleh Paul Aro Saat dihubungi oleh Bolasport.com Pada 14 Juli 2020 Sang pemain menandatangani kontrak Selama 2 musim mendatang Dengan opsi perpanjangan Kepada media Paul Aro mengaku senang dan bahagia Dia pun tidak akan Menyanyakan kesempatan yang langka ini Pastinya senang Bersyukur sudah mendapatkan Kontrak profesional disini Saya dikontrak selama 2 tahun Oleh Skovde Aik Saya sangat senang berada di Skovde Aik Karena sebelumnya Sudah bercerita penuh Kepada manajemen klub Tentang Biala Asia U19 Dan Biala Dunia U20 Serta keinginan saya Untuk masuk tim nas U19 Mereka pun mendukung Dengan penuh keinginan saya Ucap Paul Aro Sedikit mengenal tim senior Skovde Aik Mereka saat ini Sedang menempati posisi ke-11 Kelasa main sementara Etang Sodra Division Dengan total raihan 2 poin Yang merupakan hasil Dari 3 pertandingan Yang telah dijalani Sama seperti halnya Liga 1 Indonesia Etang Sodra Division Juga saat ini Sedang berhenti Akibat pandemi COVID-19 Kabar terbaru menyebutkan Jika squad yang saat ini Tengah berada di bawah Kepemimpinan Kuts Stefan Strin itu Tengah bersiap Untuk melanjutkan kompetisi Tentu tidak sabar rasanya Kita menunggu seperti apa Penampilan Paul Aro Bersama Skovde Aik Akankah sang pemain Mampu menampilkan permainan terbaiknya Dan bisa menjadi pemain inti Di dalam squad Yang sudah berdiri Sejak Setelah kalian mendapat kabar gembira Jika Paul Aro resmi dikontrak oleh Tim senior Skovde Aik Sebuah kabar gembira lainnya Datang menyusul Dimana sang pemain Bakal dipinjamkan kepada Salah satu klub di Liga 1 Indonesia Alasan kenapa Pihak Skovde Aik Bakal meminjamkan Paul Kepada klub Indonesia Tidak lain adalah Supaya Skill sang pemain Semakin berkembang Dan lebih jauh Paul Aro Bisa dipantau dengan baik Oleh tim pelatih Timnas Indonesia U19 Klub juga sudah Mengizinkan saya Untuk berkarir dulu Di Indonesia Tujuannya Agar saya tidak perlu Beradaptasi lagi Dengan cuaca Dan lain-lainnya Ucap Paul Aro Seperti yang baru saja Dikutip dari Bolasport.com 14 Juli 2020 Mengingat sang pemain Dipinjamkan Lalu berapakah harga Yang harus dikeluarkan Oleh klub Indonesia Untuk mendapatkan Jasa Paul Aro Tidak perlu khawatir guys Pasalnya Klub Indonesia itu Tidak akan mengeluarkan Dana sedikit pun Mengingat Skovde Aik Akan meminjamkan Paul secara gratis Paul Aro Kembali melanjutkan Jika Rencana akan dipinjamkan Atau Free lawan Hingga 31 Desember 2021 Selesai itu Saya harus kembali Ke Skovde Aik Karena itu Yang diminta oleh Klub Tegas Paul Aro Oke guys Maka dari itu Dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki Daftar 9 Klub Yang mungkin bisa mendapatkan Jasa Paul Aro Untuk musim 2019-2020 ini Kira-kira Siapa saja Mereka Daripada kalian penasaran Berikut daftar lengkapnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati